Pemirsa, jika Anda berjalan ke Bukit Soribo di Distrik Manokali Barat, Anda akan menemukan tumpukan batu yang berada di sepanjang jalan menuju kampung Soribo. Salah satu warga di kampung tersebut mengumpulkan sisa-sisa batu dari galian proyek jalan yang dikerjakan pemerintah Provinsi Popo Barat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kita ke Bukit Soribo di Distrik Manokali Barat, kita akan menemukan beberapa tumpukan batu yang berada di sepanjang jalan menuju kampung Soribo. Bila ingin membangun pendasi rumah serta bangunan lainnya, Anda tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan batu-batu yang dikumpul oleh Bapak Sadrak Mandacan bersama anaknya. Baru Semandacan pertama kali berinisiatif menjual batu bersama ayahnya, Bapak Sadrak Mandacan. Setelah pembongkaran jalan yang dilakukan alat berat untuk pembangunan, jalan menuju kantor bupati dan kantor gubernur di Arfai karena rencana perpanjangan Bandara Rendani. Sekali batu ini pas alat bongkar padaut, padaut ini bongkar jalan. Ini batu banyak yang tinggal terambur sudah terpaksa Bapak, dia kumpul. Kumpul akan, untuk pas kumpul akan tinggal sampai ada yang perlu mau. Pas ada bangunan orang kemari baru perlu tanya Bapak baru mereka bawa. Bawa juga satu rate itu, tapi satu rate itu 600. Kalau dua sudah 1.200.000. Nah itu Bapak pakai kumpul-kumpul untuk dia punya kebutuhan. Mungkin dia mau, sekarang mungkin dia ada kerja seperti bikin cipiteng, atau bikin rumah, dia punya keperluan yang mungkin kekurangan dalam rumah. Itu yang dia perlu pakai untuk kerjaan. Harus ada perubahan Harus ada perubahan Harus ada perubahan Selain mengumpulkan batu untuk dijual, dorus bersama keluarga memiliki hasil kebun seperti sayur mayur, pembun umpean serta buah-buahan. Hasil dari penjualan batu, dia dan keluarga gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kelebihan untuk kita pakai makan, nah terus mama ini biasa ke kebun, mungkin jualan di pasar, jualan di pasar habis tidak mungkin dia langsung pulang kosong, paling dia beli tahu, beli sayur lagi dari yang seperti ikan, garam, peras mungkin bawa dari sana lagi bawa ke rumah untuk makan. Terus bersama keluarganya mengaku hingga saat ini belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal kedua orang tuanya merupakan salah satu penduduk yang pertama kali membuka jalan menuju distrik kampung Soribok. Natalindo Kerewai mengabarkan. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Terima kasih telah menonton!